Prajurit perbatasan Indonesia dan Timur Leste berhasil mengamankan sebuah mobil off-road klasik yang hendak diselundupkan dari Timur Leste ke Pulau Jawa. Penyelundupan barang ilegal dari Timur Leste ke Indonesia sering lolos dari pantauan karena minimnya personil perbatasan. Mobil off-road klasik dengan kapasitas mesin 3.000 cc ini diserahkan Yonif 743 PSY kepada petugas biaya dan cukai atam buah. Mobil ini diamankan prajurit perbatasan Indonesia dan Timur Leste berada di Sungai Nulekat, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Mobil yang tidak diketahui pemiliknya ini diduga kuat hendak diselundupkan dari Timur Leste ke Indonesia. Sama-sama sudah kita saksikan penyerahannya dan barangnya sedang ditimbang. Tentunya akan diproses oleh pihak-pihak cukai untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Kepapeangan. Aksi penyelundupan seperti ini sudah seling terjadi namun selalu lolos dari pantauan aparat karena luasnya garis perbatasan yang tidak sebanding dengan jumlah personil penjaga perbatasan. Setelah dilakukan serah terima barang bukti, kendaraan ini langsung diamankan di halaman belakang kantor BRN Cukai Atambua untuk penyelundupan lebih lanjut.